hai 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 welcome to PTR season 3 di video kali ini gue mau membahas tentang Mount gimana sih cara ngedapetin Mount yang pertama itu kalian buka map terus kita zoom tepatnya itu ada di daerah liverfall dengan lambang seperti ini nih nih lambang kuda karena di PTR itu cuma ada lambang kuda doang dan semuanya cuma ada kuda doang untuk saat ini di PTR mungkin nanti kalau udah masuk ke live server bakal ada wolf dan Lion mungkin logonya beda lagi ya ini kan masih PTR si public test so kan tinggal cari logo yang ini terus tinggal ngomong sama NPC nya tuh jokikan Oke nah terus kita ikuti petunjuknya ke sini nih Nah setelah kita sampai di gua kita tinggal claim aja yang ini atau Kim Yun atau apalah itu namanya terus selanjutnya kita kesini nih nih di Harvest terus baca ini dan skip aja terus kita menuju ke mark yang selanjutnya ada di sini nih di tepi sungai nah sampai di kudanya kita aja ngomong kudanya oke nah udah kelar questnya kita balik ke NPC yang tadi nah setelah sampai di NPC nya kalian lapor ke jokikan komplitkan questnya nah sekarang kalian udah punya mount cara pakai mountnya gimana sih kalian tinggal tab buka atau buka inventory terus open oke terus disini nih di sebelah kiri ini ini ada UI baru terus kalian tinggal klik yang ini terus pilih kudanya dan equip sudah seperti itu cara turun dari kuda gimana sih tinggal pencet X itu cara turun dari kuda dan naik ke kuda tinggal pencet X aja dia itu butuh proses sekitar 3 detik kurang lebih gitu itu buat cara mendapatkan mount sorry sebelumnya kalau kalian mau punya mount kalian harus punya expansion kalau gak punya expansion kalian gak dapat quest ini itu yang mau gue ingetin dulu biar nggak salah kapal henti di akhir video nah terus untuk selanjutnya kita leveling ya gimana sih secara leveling mount leveling mount itu kalian tinggal ngomong sama jokikan yang tadi ambil questnya nah mumpung questnya udah gue ambil tinggal summoning quest kalian lihat logo yang ini kalian tinggal ikuti cari logo yang itu atau mark yang itulah apalah namanya itu nah kalian tinggal ikuti mark ini nih mark mark yang ada di map ini atau di jalan ini sampai sekitar 9 kali ya cukup ikutin sampai kelar nah begitu questnya kelar kalian tinggal lapor lagi ke jokikan kita cari si jokikan pencet X turun kita ngomong sama dia nah kurang lebih untuk leveling mount kayak gitu untuk seterusnya untuk level 200 juga sama kayak gitu terus atau ada cara yang kedua kalian tinggal bikin makanan ini kan ada camp ini makanan kuda ini ada keterangan mount itu ada mount vittles atau apalah namanya kalian grab oke continue grab sekarang gimana sih cara ngasih makan mountnya itu kalian summon dulu mountnya terus kalian pencet tab nah disini kan ada slot kebuka kan kalian geser kesini kalian geser kesini sorry kesini terus kalian pencet angka 3 atau sesuai number yang ada di sebelah kanan kalian kalau juga nomor 3 kalian geser makan nah dia enak level kasih makan lagi dia enak level lagi oke kita turun terus kita lapor quest yang tadi nah disini eh kalian bisa ngikutin race atau apalah sejenisnya untuk naikin level si mountnya itu kalian tinggal ambil aja questnya i check quest nah nanti bakalan muncul kayak logo logo race gini nih ada banyak dan ada dimana-mana menyebar kayaknya cuma di deket-deket kota kita doang sih gak deket di everfall breakwood nah itu untuk mount sih begitu dulu untuk video tentang mount jangan lupa like and sub untuk video-video selanjutnya oke thank you guys see ya see ya selamat menikmati selamat menikmati